5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah beradik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita belajar apa ya adik-adik? Nah hari ini kita akan belajar di tema 4 Globalisasi, subtema 3 Globalisasi dan cinta tanah air Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia Sebagai warga negara Indonesia Kita harus mencintai produk dalam negeri Mengapa ya kita harus mencintai produk Indonesia? Lalu apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama Aku cinta produksi Indonesia Lihat di sekitarmu adik-adik Perhatikan baju, sepatu olahraga Atau tas yang kamu dan temanmu gunakan Tentu ada sebagian dari kalian Yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri Dengan berbagai merek terkenal Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar Apakah barang-barang yang kalian pakai Ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh Baju-baju, sepatu-sepatu Atau tas-tas produksi dalam negeri Yang kualitasnya sama Bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri Nah adik-adik coba identifikasi Barang-barang kalian Itu made in mana? Barang-barang kalian itu dibuat di mana? Apakah dibuat di Indonesia? Atau di luar Indonesia? Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan Dalam pengiriman produk ke negara lain Dahulu untuk melindungi produk dalam negerinya Dari serbuan produk negara lain Pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi Untuk produk impor adik-adik Oleh karena itu Dahulu itu produk impor Tidak terjangkau oleh masyarakat luas Harganya mahal Hanya segelintir masyarakat Yang mampu membelinya Namun di era globalisasi ini Tuntutan perdagangan bebas antar negara Mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi Akibatnya Produk dalam negeri harus rela bersaing Dengan berbagai merek produk luar negeri Siapa yang dirugikan Jika produk luar negeri Lebih diminati oleh masyarakat Tentunya yang dirugikan adalah Para pengrajin kreatif Dari berbagai pelosok negara Dari beberapa pelosok negeri kita sendiri Teman, kerabat, saudara Atau mungkin orang tua kita sendiri Dapat menjadi pengrajin yang merugi Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri Tentu hanya kita Sang anak negeri Sudah sepatutnya kita itu menghargai Kreatifitas saudara sendiri Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu Dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia Atau sepatu buatan Amerika Mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia Yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri Nah itu tadi bacaan adik-adik Ayo cinta produksi dalam negeri Atau produksi Indonesia Di sini banyak sekali logo-logo Bahkan iklan-iklan Yang mengatakan cintailah produk-produk Indonesia Nah mari adik-adik Kita sebagai warga Indonesia yang baik Kita mencintai produk-produk Indonesia Jangan sampai kita itu lebih memilih produk luar negeri Daripada produk kita sendiri Karena dampaknya apa? Jika kita tidak meminat dengan produk dalam negeri Otomatis pengrajin-pengrajin kreatif Dari negara kita sendiri Itu akan mengalami kerugian yang sangat besar Perekonomian Indonesia sendiri Juga tidak akan maju adik-adik Mari ya kita cintai Dan bangga buatan atau produk Indonesia Nah berdasarkan teks di atas tadi Ada kosa kata non baku Dan yang harus diubah menjadi kosa kata baku Coba adik-adik temukan kosa kata non baku Dan carilah kosa kata bakunya Di sini Kak Citra memberi contoh Kak Citra menemukan satu kosa kata non baku Yaitu banyak lho Nah kosa kata bakunya apa? Kosa kata bakunya cukup kata banyak Nah itu Yang lain coba adik-adik temukan ya Dalam bacaan tadi Berikutnya Kak Citra itu menemukan kalimat tidak efektif Nah Kak Citra akan ubah dalam kalimat efektif Ini contohnya adik-adik Ada tiga kalimat tidak efektif Yang pertama Tentu ada sebagian dari kalian Yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri Dengan berbagai merek terkenal Nah kita bisa ubah menjadi Tentu ada sebagian dari kalian Yang memakai banyak barang produksi luar negeri Dengan berbagai merek terkenal Di sini sudah ada kata banyak Tapi ada kata barang-barang Banyak itu sudah menunjukkan banyak barang Jadi tidak usah barang-barang ya Ini mubazir adik-adik Lalu kalimat yang kedua Banyak loh baju-baju Sepatu-sepatu Atau tas-tas produksi dalam negeri Yang kualitasnya sama Bahkan lebih baik dari Sejenis produksi luar negeri Nah kalimat efektifnya apa? Kalimat efektifnya Kata baju-baju Sepatu-sepatu Atau tas-tas ini cukup kita sebutkan sekali saja Adik-adik Ya jadi Banyak baju, sepatu Atau tas produksi dalam negeri Yang kualitasnya sama Lalu Bahkan lebih baik Dari Nah ini Tidak usah lebih baik dari barang sejenisnya Tapi kita hilangkan saja Bahkan lebih baik dari produksi luar negeri Kalimat tidak efektif berikutnya adalah Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan Dalam pengiriman produk ke negara lain Nah kita bisa mengubahnya menjadi Kemajuan teknologi memotong biaya Pengiriman produk ke negara lain Jadi kalimatnya disini Kalimat efektifnya itu Tidak mubazir adik-adik Mengapa adik-adik kita harus cinta produk Indonesia? Tentunya karena kualitas produk Indonesia itu Tidak kalah dengan produk luar negeri Lalu selain itu Untuk kita menghargai karya anak bangsa Lalu alasannya untuk memajukan ekonomi Indonesia Makanya kita harus cinta produk Indonesia Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia adik-adik? Nah contoh tindakan cinta produk Indonesia adalah Membeli dan menggunakan produk buatan Indonesia Bangga dengan produk buatan Indonesia Apa yang terjadi jika kita itu lebih banyak membeli barang Dari luar negeri Daripada barang dari Indonesia sendiri? Nah yang akan terjadi itu dapat mengancam ekonomi Indonesia Dapat membunuh kreativitas anak bangsa Ya tadi ya Karena apa? Mereka rugi pengrajin-pengrajin kreatif Dan justru meningkatkan ekonomi negara lain Karena uang kita akan berputar di negara lain Lalu kita membeli produk-produk luar negeri Apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Nah yang akan terjadi adalah Kondisi ekonomi di Indonesia sendiri akan stabil dan meningkat Lalu bisa membuat lapangan kerja semakin banyak Sehingga mengurangi tingkat kriminalitas atau kejahatan Dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh adik-adik Maka mari semuanya Kak Citra aja untuk menggunakan produk Indonesia Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Nah dampaknya akan memajukan usaha para pengrajin Meningkatkan ekonomi para pengrajin Dan membuat kreativitas para pengrajin itu semakin berkembang Apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Tentu ada dampaknya adik-adik Membuat ekonomi Indonesia stabil Bahkan meningkat Angka kejahatan menurun Angka kemiskinan menurun Dan mendukung pembangunan Indonesia Nah bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah adik-adik sudah menggunakan produk Indonesia? Coba kalian buat cerita atau pengalaman kalian Bagaimana kalian itu menggunakan produk Indonesia? Kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing ya Demikian tadi pembahasan kita di tema 4 Sub tema 3 pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya